Penarikan tarif parkir di tepi jalan umum Kota Madiun telah dikerjasamakan oleh pemerintah Kota Madiun dengan PT Global Parkir Nusantara atau GPN. Pihak pengelola bakal menerapkan e-parking alias parkir elektronik dengan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Tujuannya mencegah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir. Aji, salah satu juru parkir, mempertanyakan efisiensi selama bertransaksi nantinya. Ia menilai sistem pembayaran dengan memindai barcode, memperrumit dan mempersulit proses transaksi. Meski begitu, dirinya tetap mengikuti proses nantinya. Maksudnya, tiba-tiba agak merdikan, tapi merdikan. Sementara itu, PT GPN selaku pihak ketiga pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Madiun menyatakan, e-parking QRIS, selain mencegah kebocoran PAD, juga mendukung Kota Madiun sebagai smart city. Pihaknya mentarjetkan, satu tahun ke depan seluruh juru parkir menerapkan QRIS. Setoran kita berapa per hari, sudah ada hitungannya, kami tidak ada kontra sama mereka semua. Dan kontra itu bermaterai kami sebagai pihak yang telah dituju Pemkot, memenangkan tendang tersebut. PT GPN tidak mewajibkan pengunjung menggunakan barcode QRIS untuk membayar parkir. Pasalnya, pembayaran manual tetap dilayani. Chris Lanto, JTV Madiun